Intro Mengganjutkan bocoran spoiler sebelumnya Setelah Cusuan sepontang tiba-tiba menghentikan penerbangan kelompoknya Dikarenakan ia terkejut terheran-heran Melihat sesosok manusia mengalangi jalan di depan mereka Ada saat ini di depan mereka Kelompok Cusuan bisa melihat sesosok manusia itu Ternyata seorang pria tua yang berselimukan aura hitam di sekujur tubuhnya Dengan penampilannya kali ini tampak terlihat sama persis Seperti pria tua berpakaian hitam bernama Yun Chang Hai Yang sedang diedotense sebelumnya Sehingga membuat Cusuan pun yang melihat kemunculan pria tua beraura hitam ini Sepontang mengetahui bahwa semua yang dialami sekte yang nyunya ini Dalam perjalanan OTW pulang menuju wilayah sektenya Memang sudah direncanakan sedemikian matang oleh sebuah sekte Luknut Yang memang ingin memulai perang dunia kedua melawan sektenya Siapa lagi kalau bukan sekte Jeng Yang Namun tanpa diduga ketika Cusuan masih memikirkan hal ini Sembilan pilar batu hitam yang dipenuhi runpun Tanpa diduga tiba-tiba turun dari langit untuk jatuh ke tanah Sebelum itu membutuhkan sebuah perangkap energi berbentuk persegi Yang secara mengejutkan menargetkan Ye Chen untuk kemudian menjebaknya di dalamnya Diikuti juga dengan pria tua itu yang secara barbar Segera meluncurkan serangannya karena kelompok Cusuan Sebelum itu pun segera digagalkan oleh tetua Dosuan Yang memilih untuk melakukan buah kuantamuan bayiwan melawannya Dan dihadapkan pertarungan melawan pria tua Edo Tenshi itu Serta melihat kondisi Ye Chen yang terjebak di dalam perangkap energi Tetua Dosuan pun memanfaatkan kesempatan ini Untuk tanpa basa-basis segera memerintahkan Cusuan dan Culing Er Menghancurkan perangkap energi yang menjebak Ye Chen Sehingga membaca Cusuan dan Culing Er yang mendengar perintah ini pun langsung mematuhinya Dengan segera keduanya memunculkan pedang roh di masing-masing tangan mereka Sebelum kemudian melakukan kombo Untuk segera melesatkan serangan pedangnya itu ke arah perangkap energi Tetapi demikian, serangan kombo pedang roh yang dilakukan Cusuan dan Culing Er itu Tampaknya tidak berdampak apa-apa pada perangkap energi Ini dikarenakan ketika serangan kombo kedua pedang roh dari sekembar itu Mengantam perangkap energi Itu pun tidak menimbulkan kehancuran sedikit pun pada perangkap energi Malah sebaliknya perangkap energi itu pun tetap terlihat kokoh Hal ini pun lantas membuat Cusuan dan Culing Er Yang melihat serangan mereka tidak sedikit pun mempan untuk menyenggol perangkap energi itu Sepontam menunjukkan keheranan di masing-masing wajah mereka Sebelum kemudian keduanya menyusun rencana untuk menghancurkan perangkap energi itu Serta setelah cukup lama berembuk Memikirkan rencana yang harus mereka lakukan Culing Er pun pada akhirnya menyuarakan satu-satunya cara Untuk menghancurkan perangkap energi itu Yaitu dengan memokatkan pria tua Edo Tensei Dikarenakan ia tahu jika pria tua itu berhasil dimokatkan Kemungkinan saja dapat dipastikan perangkap energi itu akan hancur Sehingga membuatnya pun menyarankan Cusuan Untuk membantu tetua Dousuan dalam pertarungan solonya melawan pria tua itu Yang hal ini pun lantas membuat Cusuan Yang mendengar saran dari Culing Er Tanpa basa-basis segera menyetujuinya Tetapi sebelum melakukan join buah kuantam bersama tetua Dousuan Cusuan pun segera mendatangi Yechen untuk terus menatapnya dari luar perangkap energi Sembari mengingatkannya untuk tidak bertindak barbar Ikut campur sedikit pun dalam pertarungan ini Sebelum kemudian setelah mengingatkan hal ini kepada Yechen Cusuan pun segera mengajak Culing Er Untuk bergegas join bertarung bersama tetua Dousuan melawan pria tua itu Dengan ketika kempana saling meluncurkan jual beli serangan barbarnya Ledakan dasar pun terus menerus terdengar Sehingga membuat para murid sejati Sekte Heng Yu Yang melihatnya pun sepotan terbelalak keheranan Bersamaan ketika trio Cusuan masih melakukan buah kuantam Melawan pria tua hitam itu Yechen pun yang saat ini berada di dalam perangkap energi Pelan mengamati situasi pertarungan mereka Menggunakan kemampuan mata roda perinya Mencoba untuk menemukan kelemahan dari pria tua Edo Tensei itu Dengan tanpa diduga setelah pengamatannya ini Ia pun secara mengejutkan menemukan sebuah mantra aneh Di dalam otak pria tua hitam itu Sehingga membahannya pun tanpa basa basi Segera memberitahukan hal ini kepada trio Cusuan Saat dia secara lantang menyuruh ketiganya Untuk menghancurkan mantra yang tersembunyi di dalam otak pria tua itu Dikarenakan ia tahu jika saja mantra itu berhasil dihancurkan Dapat dipastikan pria tua hitam itu kemungkinan akan mokat Sontak saja mendengar info yang disebutkan Yechen Mengenai tutorial cara memokatkan pria tua Edo Tensei itu Cusuan DKK pun tidak meragukan sedikit pun info dari Yechen ini Sebab mereka tahu pemuda bahlul itu memiliki kemampuan mata yang terbilang bukan kaleng-kaleng Dengan dapat mendeteksi kelemahan atau kelebihan kemampuan seseorang Yang di luar nurul tanpa bisa sedikit pun mereka sadari Oleh sebab itu memanfaatkan info dari Yechen ini Ketiganya pun segera melesatkan tatapan fokus mereka Karena kepala pria tua itu Sebelum kemudian tetua dosuan pun Sepotan menyuarakan ide untuk menjebaknya kepada Cusuan dan Culingar Dengan segera ia bergegas menuju pria tua Edo Tensei itu Sembari memunculkan sebuah segel yang terbentuk di tangannya Diikuti juga dengan Cusuan dan Culingar Yang segera melakukan hal yang sama Dengan keduanya bergegas mengitari pria tua itu Membentuk sebuah formasi segitiga Saat setelah ketiganya membentuk formasi itu Serta masing-masing dari ketiganya membentuk segel di tangannya Sebuah formasi perangkap energi segitiga berukuran besar pun Segera dimunculkan ketiganya Sebelum pada akhirnya formasi perangkap energi itu pun Segera menjebak pria tua Edo Tensei itu Dan setelah pria tua Edo Tensei itu Terjebak dalam formasi perangkap energi Tetua dosuan pun tanpa basa basi Memanfaatkan kesempatan emas ini Untuk meluncurkan serangan padanya Saat segera menggunakan pedang yang dimunculkan di tangannya Ia pun tanpa ampun langsung menghunuskannya Karah tubuh pria tua Edo Tensei itu Yang hal ini pun lantas membuat pria tua Edo Tensei itu Yang tidak dapat menghindari pedang dari tetua dosuan Dikarenakan dirinya terjebak di dalam formasi yang dimunculkan ketiganya Tanpa bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun Hanya bisa secara pasrah terkena unusan pedang tetua dosuan Dengan pada akhirnya Pedang itu pun tanpa ampun secara barbar Segera menusuk tubuhnya Namun tanpa diduga Ketika pedang dari tetua dosuan Menusuk tubuh pria tua Edo Tensei Itu pun secara mengejutkan Tidak menimbulkan kerusakan sedikitpun pada tubuhnya Yang bahkan sedikitpun darah tidak menetes keluar dari dalam tubuhnya Sehingga membuat susuan Dekak pun yang melihatnya sepotan Menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya Dengan tidak menyangka pria tua itu memiliki kekuatan yang terbilang cukup menganekan Akan tetapi dibawa keterkejutan yang ditunjukkan kelompok susuan Pria tua Edo Tensei itu pun tanpa diduga Tiba-tiba menunjukkan amukannya Saat dengar raungan kerasnya Ia pun secara mengejutkan Menghancurkan formasi segitiga yang dibentuk kelompok susuan Dengan suara ledakan yang sangat dasyat Sebelum kemudian mengangkat tangannya Untuk menyusurkan tumbukan brutalnya Karena tetua dosuan Ia membuat tetua tuir dari sekte Heng Yu itu pun Secara suram terpental mundur cukup jauh Dengan pada akhirnya jatuh tersungkur di tanah Setelah tetua dosuan secara suram Menerima serangan brutal dari pria tua Edo Tensei Cusuan dan Culinger yang melihatnya pun sepotan memunculkan kesuraman Di masing-masing raut wajahnya Saat mereka mulai merasakan kebuntuan untuk memokatkan Atau bahkan menghancurkan mantra di dalam otak pria tua itu Yang merupakan titik lemah darinya Terlebih lagi dengan kemampuan mengerikannya yang dapat secara mudah Menghancurkan formasi perangkap energi yang mereka munculkan Tetapi di bawah kebuntuannya ini Susuan pun tidak menunjukkan keputus asaannya Untuk memokatkan pria tua Edo Tensei itu Saat dia berniat memunculkan kemampuan kombo badas Ia menyatukan dirinya dan juga Culinger menjadi satu Dengan segera ia melesat karateka pesaudara kembarnya itu Sembari mengungkapkan rencana untuk memunculkan kombo kemampuan badas ini Menyebabkan Culinger yang mengetahui rencana Cusuan itu pun Hanya bisa secara pasrah menyetujunya di balik wajah suramnya Sebelum kubidang setelah keduanya sepakat dengan rencana ini Keduanya pun tanpa basa-basi segera melangkah mundur Untuk berdiri di atas langit secara berdampingan Serta dengan cepat membentuk segel di jarinya Yang mana ketika segel itu berhasil terbentuk Tubuh keduanya pun secara ajaib Tiba-tiba memancarkan aura siri yang membadaskan Sebelum pada akhirnya Di bawah ledakan dasat energi siri yang dibancarkan keduanya Tubuh keduanya pun secara ajaib Tiba-tiba bersatu membentuk penampilan sebiji wanita glowing Yang memiliki aura kekuatan yang sangat OP Namun secara mengejutkan Baru saja Cusuan dan Culinger melakukan kombinasi penyatuan kekuatan Membentuk sebiji wanita glowing yang memiliki kekuatan OP ini Tanpa diduga keduanya pun tiba-tiba memuntah ke seteguk darah Dengan kemudian secara aneh masing-masing dari keduanya Memisahkan diri dalam mode wanita OP-nya Sebelum pada akhirnya kembali dalam keadaan semula Hal ini pun santa membuat Cusuan Sepuntan terkejut terheran-heran Dengan kemudian memunculkan rasa penasarinnya Untuk menatap Culinger di sebelahnya Yang membuatnya pun secara kepo Menanyakan kepada adik kembarnya itu Mengenai segel satu-satunya yang paling berharga dimiliki di tubuhnya Apakah sudah dibobol? Saat Culinger yang mendengar pertanyaan dari Cusuan ini pun Sepuntan memunculkan kepanikan luar binasa di wajahnya Dengan hanya bisa mengatakan kata aku-aku-aku secara tiga kali Menggunakan nada tremornya Yang ngelindih pun lantas membuat Cusuan Yang melihat kepanikan luar binasa di wajah Culinger Semakin menunjukkan rasa kepo-nya Dengan menanyakan sekali lagi kepada adik kembarnya itu Sembari menatapnya menggunakan raut wajah seriusnya Mengenai siapakah gerangan biang keladi yang telah membobol segel miliknya itu Saat Culinger yang tidak bisa menyembunyikan rahasia di balik rahasia yang dimilikinya ini pun Secara berat hati segera memberitahukan bahwa biang keladi pembobolan itu adalah Ye Chen Sontak saja mendengar pengakuan di luar nurul dari Culinger Keterkejutan yang sebelumnya terpancar di wajah Cusuan pun semakin menggila Dengan tidak menyangka Ye Chen si murid balul kesayangannya itu Telah melakukan tindakan membagongkan pada adik kembarnya Yang membuatnya pun kali ini akhirnya mengetahui Mengenai ketakutan yang selama ini ditunjukkan Ye Chen kepada dirinya Pada waktu pertama kali mereka bertemu kala itu dan juga terhadap Culinger Nyata-nyatanya merupakan karena hal membagongkan ini Tetapi demikian dibalik pengakuan terpaksanya ini kepada Cusuan Culinger pun tidak sepenuhnya menyalahkan Ye Chen Atas tindakan membagongkannya itu terhadapnya Melainkan ia malah menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu Dikandakan waktu itu ia tak sengaja terkena sebuah ramuan kecubung Yang membuatnya pun pada akhirnya melakukan tarian jumlah bersama Ye Chen Namun secara mengejutkan ketika perdebatan ini masih terjadi antara Cusuan dan Culinger Sebuah ledakan yang sangat daset pun tanpa diduga tiba-tiba terdengar Saat ternyata ledakan itu berasal dari TKP Tetua Dosuan Yang kali ini sedang melakukan buah kuantam barbar melawan pria tua Edo Tensei Melihat ini Cusuan dan Culinger pun segera mengakhiri perdebatan di antara keduanya Dan memilih untuk membantu Tetua Dosuan Saat segera keduanya bergegas join ke TKP buah kuantamnya Untuk kemudian terus meluncurkan serangan barbarnya kepada pria tua Edo Tensei Yang mana ketika mereka saling meluncurkan serangan kepada pria tua itu Ledakan energi yang sangat dasar pun segera terjadi Namun secara membagongkan Pasca bakuantam yang menimbul keledakan dasyat itu Pria tua Edo Tensei lagi-lagi menunjukkan keperkasannya Dengan tidak sedikit pun menderita kesuraman Berbanding terbalik dengan kelompok Cusuan Yang menderita kesuraman cukup parah Alini pusota membuat Yechen Yang melihat kesuraman di alami Cusuan DKK Jelas mengetahui cepat atau lambat mereka akan mokat Menyebabkan nyapu sepontan memunculkan niatan untuk menolong mereka Yang membuatnya pun tanpa diduga Berniat menggunakan kemampuan terlarang enam mata roda Berinya Yap, yap, yap Sampai disini saja Saya menyampaikan pocoran spoiler Legenda Beladiri Abadi Atau Sian Wudi Jun Episode 45 bagian 2 Yang baru tayang minggu ini Akhir kata saya ucapkan Bye bye Sub indo by broth3rmax